Sejauh hidup harus matang, yang dimakan hasil kerja, jika tidak bekerja tidak makan, jika tidak makan pasti mati. Inilah undang-undangnya dunia, inilah undang-undangnya hidup, mau tidak mau semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka, jiwa yang tidak menengadar, kawalkan kepada Tuhan. Selamat datang di channel Tiara Java, selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini Sabtu Pon, tanggal 2 April 2022 atau bulan tak puasa atau poso, tanggal 1 tahun 1955 Jawa. Menurut hitungan Jawa, hari ini sudah Ramadan, tapi berdasarkan Rukyatul Hilal, Sabtu ini belum masuk bulan Ramadan. Kali ini saya melakukan pemanenan di lahan blok 3 yang seluas 140 ru atau 1960 meter persegi dengan bibit 175 kilogram. Pemanenan dilakukan oleh 8 laki-laki dan 4 wanita. Mulai pukul 6 pagi sampai pukul 1 siang, menjelang pukul 1 siang. Sesuai yang saya sebutkan dalam video sebelumnya, hasil panen di lahan ini menurut perkiraan pedagang hanya sekitar 1,5 ton atau 15 kuintal. Karena itu, saya putuskan untuk diberi uang 1 per 3 atau 1 per 4-nya dan ternyata tadi diberi 7 juta dari perkiraan tertinggi nilainya hanya 15 juta. Mengapa demikian? Saya ingin membuktikan bahwa perkiraan saya jauh lebih banyak dibanding perkiraan pedagang. Artinya, setelah diberi 7 juta dan dipanen, bawang merah ini saya persilakan untuk dibawa pedagang yang memang sudah saya percayai, untuk saya titipkan diproses dan dijual. Nanti hasilnya akan disampaikan secara terbuka. Cara itu, saya kira untuk mengatasi ketika terjadi perbedaan perkiraan antara pedagang dengan petani. Pedagang memperkirakan 28 pokok tanaman itu baru mencapai 1 kilo, sementara saya, hitungan saya, 1 kilonya antara 17 sampai 18 pokok tanaman. Dan ini adalah umbi yang dihasilkan pada musim penghujan dan sempat sangat deras selama 2 kali. Memang tidak seluruhnya tergolong besar. Ada yang tanggung, bahkan juga ada yang kecil, tapi ini patut disyukuri. Harga di tingkat petani hari ini Rp10.000.000 menurut pedagang dengan kondisi umbi yang demikian tadi, maka diperkirakan total nilainya hanya Rp15.000.000. Saya yakin lebih banyak dari segi tonase atau hasil panen keseluruhan. Jadi pedagang tadi membawa seratusan karung bekas dan saya menyediakan 42. Total persediaan saya 46, tapi yang terpakai akhirnya 42. Jadi total adalah 142 karung yang sempat saya coba angkat, itu beratnya taksiran saya adalah 35 sampai 40 kilogram berkarung. Itu bisa saya perkirakan karena membandingkan dengan ketika saya mengangkat dolomit 40 kilo, bahkan kadang pupuk 50 kilo itu saya masih sanggup mengangkat asalkan ada yang bantu mengangkatkan. Jadi ini proses pengangkatan secara disunggi atau ditaruh di atas kepala oleh 1, 2, 3, 4, 5, ini baru 5. Nanti kita lihat di belakangnya total ada 8 laki-laki yang bertugas mengangkut ke tepi lahan untuk dinaikkan ke angkutan. Proses ini memang sangat melelahkan sehingga hanya dilakukan oleh tim laki-laki, sedangkan tim perempuan membantu memasukkan ke dalam karung bawang merah varietas Thailand ini, dan kemudian juga membantu menali atau mengikat karung memakai tali rafia. Pada usia 59 HST ini, lahan bagian ini memang terlihat tergenang tadi karena kemarin hujan, tapi 3 petak lainnya maksud saya itu langsung bisa kering. Dan ini adalah hasil panen yang saya kira sangat mustahil untuk ditaksir hanya 1,5 ton. Kalau 142 karung dikalikan 30 atau 40 anggap saja 30 kg itu kita bisa hitung lumayan banyak, tapi kalau keringnya saya tadi coba hitung misalnya hanya 15 kg per karung maka ketemu sekitar 2.130 kg atau 2,13 ton. Dengan bibit 175, maka kelipatannya adalah 12 kali dari jumlah bibit. Jadi 175 kg bibit dikalikan 12 itu hasilnya sekitar 2.130 kg. Itu perhitungan kasar saya, tapi tidak tahu ini nanti total berapa uang yang akan dihasilkan, tergantung juga setelah selesai pemurusasan dan dilempar ke pasar. Demikian kawan-kawan, apa yang bisa saya bagikan kali ini. Matur Sumbah Nuhun, salam. Selamat menikmati! Selamat menikmati!